Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK di Jalan Naripan, Kota Bandung, Roboh, Senin, Sore. Saat ini garis polisi telah dipasang di depan gedung tersebut. Beginilah kondisi gedung Yayasan Pusat Kebudayaan yang berlokasi di Jalan Naripan, Kota Bandung. Petugas Satpo PP memasang garis polisi atau polis lain di depan gedung YPK selasa 29 Oktober 2024 pagi. Menurut Satpam Setempat Sumadi, peristiwa tersebut terjadi sekitar jam setengah 6 sore. Ada 6 korban luka akibat peristiwa tersebut karena sedang ada pameran di dalam ruangan tersebut. Sumadi menuturkan gedung YPK baru direnovasi setidaknya 5 atau 10 tahun yang lalu. Jadinya setengah 6, jadi mas anggota itu ada 1 orang di dalam, di luar, di pos gitu. Ya ada perubahan 3 orang, luka ringan semuanya. Ya, itu mendakil banget ya Pak? Tidak, tidak. Pada ada acara di dalam gitu kan. Jadi acara di dalam, tak tahu ada penghubung di ruangan sini, 3 orang, masih lupa ke rumah sakit. Sementara itu, perupa yang tengah pameran di gedung tersebut, AR Sudarto mengungkapkan, akibat peristiwa tersebut, 5 dari 40 karya lukisnya mengalami kerusakan. Dirinya pun berharap pemerintah maupun pihak berwenang lebih sering mengecek kondisi cagar budaya atau heritage di Jawa Barat. Ya, saya berat, namanya gedung cagar budaya, tentunya usianya sudah puluhan dan ratusan tahun ya. Jadi saya mengharap dari pemerintah daerah yang berkomenten untuk mengurus masalah. Waktu cagar budaya tentunya lebih intens atau lebih sering sekali mengecek kondisi daripada gedung-gedung, termasuk yang ini ya, termasuk yang gedung galeri busa pendudaya ini. PLH Kepala Disparbud Jawa Barat, Yuke Maulani, mengatakan, untuk sementara ruangan yang atapnya roboh tersebut ditutup, pihaknya akan memeriksa secara keseluruhan kondisi bangunan karena khawatir akan ada kejadian serupa. BPBD, Disperkim, maupun Inspektorat pun mengecek kondisi bangunan YPK untuk menghitung kerugian dan rencana renovasi yang akan dilakukan. Koordinasi pun akan dilakukan dengan balai pelestarian kebudayaan. Yang roboh itu kan di depan area pameran biasanya dipakai untuk ini, untuk apa itu, galeri itu kan, pameran lukisah, segala macam. Tapi di area sebelahnya itu kan ada hall, itu tempat aktivitas kesenian, ini masih diperbolehkan. Nah, cuma karena kemarin ada roboh di depan, dan pada saat roboh pun sedang ada acara di sebelah juga gitu ya. Nah, itu kami tidak menghentikan ini, tapi yang ini otomatis masih berhenti. Kedepannya, kali ini lagi mitigasi, mungkin yang di hall pun kita hentikan sementara. Meskipun kondisinya aman ya untuk itu, gitu. Biar kita bisa periksa secara keseluruhan aja bangunannya. Takutnya, apa, masih ada yang hal yang serupa gitu ya. Selain YPK, ada sembilan bangunan yang akan dikurasi kondisinya, diantaranya Gedung Negara Cirebon, bekas keresidenan Gedung Negara Purwakarta, Gedung Negara Bogor, Taman Budaya Dago, Museum Sri Baduga, Monumen Juang, Rumah Angkrung, Rumah Tangsiang, dan Gedung Indonesia Menggugat. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV